Selamat malam, saya atas nama Rindelisa Felina Baswaja dengan NIMM 2003-0103, kelas C, semester 2. Saya akan mereview buku keempat tentang Divisi Kerja Dalam Masyarakat oleh Emil Durkheim. Bab 1 Pendahuluan Batar belakang, kami juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi pengontrol penyerapan ke dalam organisme cairan atau zat padat yang dimaksud untuk memperbaiki kerugiannya. Kami juga mengatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi yang dimaksud ke dalam jaringan hewan yang diperlukan untuk menopang kehidupannya dan lain-lain. Dalam pengertian kedua inilah, kami bermaksud istilah. Jadi yang menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja adalah untuk menyelidiki kebutuhan yang sesuai dengannya. Setelah pertanyaan ini diselesaikan, kita akan dapat melihat apakah kebutuhan itu sama dengan kebutuhannya sesuai dengan aturan perlakuan lainnya yang karakternya tidak perlu dipersoalkan. Di sisi lain, istilah peran atau fungsi memiliki kelebihan keuntungan menyeratkan ide itu. Tetapi sama sekali tidak merugikan pertanyaan tentang mengetahui bagaimana korespondensi itu dibuat atau apakah itu muncul dari beberapa adaptasi yang diinginkan dan dibentuk sebelum atau dari beberapa penyelenggaraan setelah acara. Bab 2 Pembahasan Yang pertama, solidaritas mekanik atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang resesis yaitu melanggar dan merupakan kejahatan. Yang kedua, solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitusif sanksi yang sangat cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri yang membedakan dari sanksi ini adalah bahwa itu bukan penembusan, tetapi hanya sekedar pemulihan status quete ante. Menderita proposisi penyelenggaraan tidak dibedakan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk atau tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikannya ke apa yang seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu tetapi tidak membicarakannya hukuman. Yang ketiga, bukti lain dari teori sebelumnya. Karena penting hasil yang baru saja ditetapkan adalah kebijaksanaan sebelum melanjutkan sesuatu lebih lanjut, Untuk mengonfirmasi mereka sekali lagi, verifikasi baru ini lebih jauh berguna karena Akan memberi kita kesempatan untuk menetapkan hukum yang sementara itu Akan berfungsi untuk membuktikan hasil Juga akan berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu yang diikuti Sebaiknya sejauh ini individu berkembang dan tugas menjadi khusus Keseimbangan antara sejauh mana dua jenis hukum ini harus cenderung kesal Sekarang realita hubungan ini dapat ditunjukkan dengan eksperimental yang meningkat lebih banyak Yang keempat, solidaritas organik dan konsekuensinya Seorang hanya perlu mengawasi kode hukum untuk mengkonfirmasi banyak hal Perbandingan posisi yang berkurang di tempatnya Di dalamnya oleh hukum respirasif Dan perbandingan untuk hukum koperasi Yang kelima, jumlah yang meningkat solidaritas organiknya dan konfekuensi Demikianlah hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang pada mulanya adalah hanya satu Atau hampir jadi Yang akan semakin melemah dan konsentrasi organik secara bertahap menjadi lebih besar Namun cara yang ditempu laki-laki saling bergantung pada dimodifikasi Tidak herpat dihindar bahwa struktur masyarakat harus berubah Bentuk tubuh harus diubah Bila afinitas molekuler di dalam tidak lagi sama Disingkatnya, masa ini tidak akan lebih bentuk dalam organisasi tertentu Yang keenam, solidaritas organik dan solidaritas kontraktual Memang benar bahwa Dalam masyarakat, industri splexure Serta, seperti alnya Dalam masyarakat terorganisir Keharmonisan sosial yang pada dasarnya Berasal dari pembagian cara kerja Ciri khasnya adalah Bahwa ia terdiri dari kerjasama Yang secara otomatis dihasilkan oleh fakta Bahwa setiap orang mengejar kepentingannya sendiri Ini cukup bagi setiap individu untuk mengabdi dirinya Pada suatu fungsi khususnya menemukan bahwa Pasti dia di dalam solidaritas dengan orang lain Akan tetapi, jika splexure dengan tetap menunjukkan apa yang ada dalam Bentuk yang lebih tinggi dalam masyarakat Penyebab utama solidaritas sosial Yang keliru secara Sebab ia menghasilkan efeknya Dan akibatnya Tentang sifat dari Sosial Fakta ini tentu saja tergantung pada penyebab Yang juga konstan Penyebab ini akan kami selidiki Penyebab ini tidak dapat berdiri Represif atau mental Sebelum efek yang dihasilkan oleh pembagian kerja ini Berkontribusi pada pemilirhan Keseimbangan masyarakat Hal ini juga merupakan efek samping Jauh untuk dipahami oleh semua orang Dan kebanyakan pemikiran Tidak menyadari Bagaimanapun Itu hanya bisa memulai Kejelasan dan pembagian kerja yang sudah maju Yang kelima Penyebab Jadi dalam variasi tertentu dari lingkungan sosial Yang harus kita cari penyebab dan kejelasan Kemajuan perbandingan kerja Hasil yang diuraikan dalam buku Sebelum memungkinkan kita untuk segera menjelaskan Apa ini variasi terdiri dari Kami memang telah melihat bahwa Struktur terorganisir Dan akibatnya pembagian kerja Perkembangan secara teratur Saat struktur segmen lenyap Karena itu Hilangnya inilah yang menyebabkan perkembangan ini Alternatifnya Tidak terakhir mungkin menjadi penyebab yang pertama Efek dan bereaksi terhadap penyebabnya Tetapi tidak berbagai akibat berhenti menjadi akibat Demikian reaksinya yang diberikan adalah Yang kedua Yang ketiga Faktor sekunder Ketidakpastian progresif Ketidakpastian progresif dari kesadaran umum dan penyebabnya Kami melihat di bagian pertama karya ini Bahwa kesadaran Kolektik melemah dan menjadi lebih kabur Saat pembagian kerja berkembang Ini bahkan karena ketidakpastian progresif Bahwa sedemikian rupa Tidak ada yang membantu dan mengelidiki penyebab regresif Tidak menetapkan bahwa itu pasti yang terkantung pada beberapa kondisi dasar evolusi sosial Tapi ini menjadi kesimpulan sebelumnya Akan menjadi lebih terbatakan jika kita dapat menemukan apa yang dikondisikannya Yang keempat Faktor sekunder Dalam apa yang telah menjadi sebelumnya Kita berharasan seolah-olah pembagian kerja hanya bergantung pada penyebab sosial Namun itu juga terkaitan dengan organik dan kondisi psikologi Tertentu yang lebih yang lain Dan ini preposisi memiliki pengaruh yang Pengaruh pada cara tugas yang didistribusikan Menurut pendapat yang paling umum Kita harus melakukan penjabahan melihat kebenaran pada dalam mengklasifikasi individu Sesuai dengan kemampuan mereka Jadi menarik untuk menentukan tepatnya peran yang dimainkan oleh faktor ini Terlebih lagi, mereka ini merupakan hambatan lain untuk kapasitas variasi setiap individu Dan akibatnya menjadi kendaraan dalam pembagian kerjaan Bab tiga penutup kesimpulan Pertama-tama ditegaskan bahwa bidang aktivitas sosial terus berlanjut untuk mengurangi lebih banyak dan lebih banyak mendukung individu Tapi dalam urutan untuk mendemonstrasikan proposisi dengan eksperimen yang valid Tidak cukup melakukan seperti yang dilakukan spletcher Dan mengutip beberapa kasus di mana individu tersebut melakukan secara efektif Membebaskan diri dari pengaruh kolektif Tidak peduli seberapa banyak, contohnya adalah Mereka hanya dapat berfungsi sebagai ilustrasi di dalam dirinya sendiri Tidak memiliki kekuatan pembuktian Sangat mungkin bahwa dalam satu hal tindakan sosial yang telah mengalami kemunduran Sedangkan yang lain telah diperbesar Sehingga pada akhirnya kita kesalahan informasi dan menghilangkannya Satu-satunya cara pembuktian ini Secara objektif tidak mengutip beberapa fakta yang muncul salah satunya Tetapi untuk mengikuti sejarah dan asal-usul hingga saat terakhir Dari mekanisme tersebut Di mana tindakan sosial pada dasarnya dilakukan Dan untuk memeliharakan selesai pada waktu yang bertambah Dan berkurang pada dalam volume Sekian hasil presentasi saya Selamat malam